Masih madu ya Halo, welcome Jadi hari ini aku mau buat sup buah pir Nah ini aku siapkan 2 buah pir Ini aku bakal cuci dulu ya Dan aku bakal kupas untuk kulitnya Ini aku udah cuci ya Sekarang aku bakal kupas Kalo kalian gak mau kupas juga boleh ya Optional banget Tapi ini aku pilih kupas aja Kalian gak mau kupas gak apa-apa Nah ini aku buang yang setelah ya Nah jadi buah pirnya segini ya Ini aku udah siapkan buah angco Kalo kalian mau pake boleh Gak mau pake juga boleh Nah ini aku juga opsional banget Aku mau pake daun pandan biar wangi Terus ini cengkeh Nah ini ada jahe ya Jahe sama kayu manis Masih madu ya Oke, aku pinggirin dulu Oke, yaudah Terus ini kalian siapkan Panci, apapun lah ya Nah ini aku kasih 800 ml air Nah ini kalian Rebus airnya ya, sampai mendidih Kalian masukin pandan Kayu manis Cahenya Nah ini masak sampai mendidih ya Ini udah di atas kompor Kalian masak aja Sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Masukin angcolnya Kedalam Masukin angcolnya Terus kalian Tutup, masak lagi Hingga mendidih ya Udah mendidih kan Kalau udah mendidih Kalian masukin ya Masukin ini ya Satu-satu Masukin Terus kalian masak aja Sampai Buahnya itu udah gak lembut Ini paki Ini pake apinya kecil lagi ya Jadi biar Sampai kalian tutup Dia matangnya tuh lalu lembut Yang ini gak apa-apa ya Yang ini gak apa-apa ya Mungkin Yaudah Kayak gini Kalian tutup lagi Biarin pake api kecil aja ya Udah Udah tunggu sampai masak aja Ini udah mendidih Sambil diaduk-aduk ya Nah ini akhirnya makin banyak kan Jadi buah pirnya itu Makin direbus Dia makin muarin air Direbus lagi Ini kayaknya udah sih Oke ini udah masak ya Kayak gini Oke Nah ini aku mau kasih madu Kalau kalian mau kasih madu Itu opsional banget Tapi kalau kalian mau agak Ada rasa manisnya Padahal dari buah pirnya Udah manis sih Tapi ini aku mau kasih madu dikit ya Tuh Aku kasih madu ya Oke banget